Air Terjun Baru memang terkenal dengan surganya destinasi wisata air. Banyak pilihan air terjun bisa dijadikan tujuan wisata saat libur akhir pekan tiba. Salah satu yang membesona di malusetasi adalah air terjun Mabuange atau lebih populer dengan nama air terjun Manuba. Air terjun Manuba sejatinya dikelola secara swadaya oleh warga setempat. Menurut warga sekitar awalnya air terjun ini hanya dijadikan tempat bagi warga sekitar untuk menggelar upacara adat ketika akan turut menanam padi di sawah. Namun, lama-kelamaan air terjun Manuba menyedot minat wisatawan luar kota sehingga dijadikan tempat sebagai destinasi wisata. Air terjun Manuba terletak di Dusun Manuba, Desa Manuba, Kecamatan Malusetasi, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Untuk bisa menikmati pesona air terjun Manuba, traveler harus menempuh jarak sekitar 30 km ke utara dari arah Tugu Payung, pusat kota baru. Traveler nantinya bisa mengambil jalur ke kanan di depan kantor polsi Kiru-Kiru Sopeng Riaja menuju lokasi air terjun. Sepanjang jalan, traveler akan disuguhkan panorama keindahan alam yang aduhai. Mulai dari pemandangan pekundungan, bukit, hingga deretan rumah penduduk yang terlihat mini dari kejauhan. Jika ingin lebih menikmati perjalanan, disarankan untuk berangkat lebih awal dan sebaiknya gunakan kendaraan roda 2A agar memudahkan traveler sampai di lokasi air terjun. Jangan gunakan roda 4. Kalau tak ingin berjalan kaki beberapa ratus meter lagi, setelah sampai di depan lokasi air terjun, traveler akan disangkut oleh keindahan air terjun Manuba yang tampak begitu sempurna. Air yang jatuh dari tepi vertikal setinggi 20 meter tampak anggun berpadu dengan kolam yang berwarna hijau toska. Sungguh sangat memanjakan mata, semakin mendekat ke air terjun. Perasaan tak jepung akan semakin menjadi. Kucuran airnya terlihat begitu jernih seakan mengajak kita untuk merasakan kesegarannya dan segera berenang di bawah kuyuran air terjun Manuba. Spot utama air terjun Manuba biasanya menjadi lokasi swafoto favorit bagi pengunjung untuk mengabadikan momen sambil basah-basahan menikmati percikan air terjun. Sedangkan pinggiran air terjun dijadikan spot bersantai menikmati aroma alam-alam yang asli. Selain berenang dan berfoto, traveler juga wajib mencoba bermain mini arum jerang di sekitar aliran arus air terjun. Cukup dengan menyewaban karet pada tukang sewaban sekitar air terjun. Traveler sudah bisa menikmati sensasi lain bermain air di air terjun Manuba. Harga sewa satu bank karet dihargai sebesar Rp. 10.000. Murah dan menyenangkan bukan? Baru.org yakin traveler akan betah berlama-lama di tempat ini. Keindahan air terjun Manuba memang telah dikenal para traveler lokal maupun dari luar daerah baru. Karena banyaknya foto yang menampilkan keindahannya dari berbagai lini masa media sosial. Demikian laporan dari Bastu. Biro Kabupaten Baru. Terima kasih telah menonton!